Pak Yai, kalau mau boleh agak kita tarik nih Sebenarnya perencana pembentukan Cyber Army itu Emang baru-baru ini saja Atau memang sudah lama ada rencana diluatnya ini? Yang saya tahu Cyber Army dibentuk itu untuk memerangi berita hoax Memerangi fitnah Memerangi berita-berita di medsos yang tidak Otentik, tidak valid Dan tidak memberikan manfaat untuk umat dan agama Awalnya seperti itu Nah saya tidak tahu persis apakah betul-betul Peran Cyber Army yang di MU itu Kemudian dialihkan untuk kepentingan pribadi-pribadi Saya belum tahu itu Malah saya tahunya dari media ini Tapi kalau lihat dari sejarahnya Infocom kan dalam MU itu ada komisi Ada bidang namanya informasi dan komunikasi Nah tugasnya Infocom inilah menyebarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan MUI Kepada masyarakat Biar masyarakat tahu Oh ini loh yang dilakukan MUI Jadi saya tidak pernah melihat ada rencana Yang disampaikan di tingkat rapat pimpinan harian Membentuk Cyber Army itu kepentingannya Untuk misalnya membackup satu tokoh tertentu Yang itu tidak ada itu Jadi ini sekaligus Pemerintah menurutkan masyarakat Yang mungkin Langsung menduka bahwa itu Dibentuk kepentingannya untuk Membackup, melindungi tokoh tertentu Saya kira tidak di situ Setelah fungsinya itu Terima kasih Di aduk kayaknya ya Oh perlu luar diri gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebakitan perkayu ini Dihentikan Sub indo by broth3rmax